Bermacam-macam olahraga bela diri berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah Brazilian Jiu-Jitsu atau Jiu-Jitsu Brazil. Menurut Wikipedia, bela diri ini merupakan pengembangan dari kodokan judo. Yaitu Days Practice kali ini akan bersama salah satu pemegang sabuk hitam Jiu-Jitsu Indonesia, Daddy Wigraha. Halo, saya Daddy Wigraha. Saya atlet Brazilian Jiu-Jitsu Indonesia. Di Today's Practice kali ini, saya akan memberikan teknik-teknik dasar yang ada di Brazilian Jiu-Jitsu. Kita mulai dengan warm-up yang ada di Brazilian Jiu-Jitsu. Di antara lain adalah teknik cara berjatuh yang tepat, seperti break-fall, kemudian ada front-roll, back-roll, dan juga ada hip-escape. Hal yang terpenting dalam Brazilian Jiu-Jitsu adalah Principle of Base, atau yang disebut dengan nama kuda-kuda. Dengan memiliki kuda-kuda yang baik, tentunya kita tidak akan mudah. Apabila lawan mencoba mendorong, kita tidak akan mudah terjatuh. Jadi, paling penting adalah menengkuk kedua kaki terlebih dahulu. Dan apabila lawan mendorong, kita pastikan kita melangkahkan kaki dan memiliki stance yang baik. Teknik Brazilian Jiu-Jitsu diciptakan oleh Heliogresi, di mana orang yang lebih kecil bisa mengalahkan orang yang lebih besar dengan menggunakan Principle of Leverage. Oke, yang dimasuk dengan Principle of Leverage adalah di mana 99% pertarungan dari Brazilian Jiu-Jitsu akan end up dengan jarak rapat atau clinch dan menjatuhkan lawan ke bawah dan melakukannya dengan berbagai macam teknik kuncian. Oke, ada tiga teknik dasar di dalam Brazilian Jiu-Jitsu, yaitu adalah self-defense, atau yang kedua adalah teknik standing fighting, yang ketiga adalah ground fighting. Yang dimaksud dengan self-defense adalah di mana saat kita tidak siap untuk melakukan suatu perlawanan dan tiba-tiba ada lawan menyerang Anda, kemudian untuk standing fighting, di mana lawan kita sudah berada di depan kita dan kita tidak bisa menghindari konfrontasi. Jadi, yang paling penting adalah, contohnya adalah apabila lawan mencoba untuk menyerang, melakukan teknik jab, kita bisa menangkis dan melakukan teknik range fighting untuk membawa lawannya ke bawah. Yang ketiga dari teknik Brazilian Jiu-Jitsu adalah ground fighting. Ground fighting merupakan ciri khas dari teknik Brazilian Jiu-Jitsu yang tidak ada di berada diri lain, karena fokusnya adalah pertarungannya di bawah. Oke, contoh dari teknik yang ada di Brazilian Jiu-Jitsu atau ground fighting, ada tiga. Seperti misalnya, arm bar, kemudian ada americana atau shoulder lock, kemudian yang ketiga adalah rear naked choke atau kuncian leher dari posisi belakang. Teknik yang pertama adalah arm bar atau kuncian tangan yang berada di persendian siku. Yang kedua adalah americana atau kuncian bahu yang lebih memfokuskan pada persendian bahu. Yang ketiga adalah teknik rear naked choke atau cekikan dari posisi belakang. Demikian adalah teknik-teknik dasar yang ada di Brazilian Jiu-Jitsu. Selamat berlatih. Ayah dan anak berhasil menjuarai kejuaraan lempar tuna di Australia.